Terkait dengan persiapan upacara HUD RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, muncul kabar bahwa pemerintah menyewa seribu mobil mewah untuk para tamu undangan. Mengenai hal ini, Istana memberikan bantahannya. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan pada Rabu 7 Agustus mengatakan, Istana tak pernah menyewa seribu unit mobil Alphard di IKN untuk para tamu. Heru mengatakan, untuk akomodasi para tamu, Istana menyiapkan bus yang nantinya akan digunakan oleh para tamu undangan mulai dari Gubernur, Kapolda hingga Pangdam. Kendaraan bus dipilih karena terbatasnya infrastruktur di IKN dari balik papan. Terlebih pembangunan tol dan bandara yang belum sepenuhnya rampung. Dikatakan oleh Heru bahwa pemerintah melarang tamu dan para ASN untuk membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Pemerintah pun hanya membutuhkan 30 mobil yang digunakan untuk rombongan Presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Anggaran penyewaan bus ditanggung oleh negara. Terkait kabar harga sewa mobil per unit oleh warga lokal yang mencapai 25 juta rupiah per hari, Pratikno mengaku tak mengetahuinya. Namun ia memastikan pihaknya tak menggunakan jasa penyewaan lokal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!